Wow, kecanda ketawa ketigong, ngobrol santai gitu. Jadi kayak, gue ngerasa bukan kayak kenal sama orang tua, gue ngerasa kayak kenal sama orang baru. Ya pasti, gue buat kembali, gue ngerasa juga. Gue lihat kebentuan awan, kelihatannya kuat, tegar. Tapi, gak tau juga lah ya, kondisinya masih rame. Tapi yang pasti, gue sama pribadi, menikahkan kegiatan, kegiatan, ke dalam-dalamnya, pasti gak kegiat, karena tadipun dapat informasinya dari Ayu, kebetulan dia telefon gue, gue gak kat, terus telefoni dulu gue, terus baru-baru malah hari. Sudah kolok, akhir-akhir, gue juga udah, 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 udah. Karena memang gak ada kabar apa-apa, kalau misalkan, misalkan, maka sakit sebelumnya dirawat, dan segala-galanya, maka tadi, kebetulan memang kita nyampe, pas, eh, waktu pertama ya, memang sepi banget tadi, belum ada orang juga, jadi, sempet ngobrol sama, tiba-nyalah mungkin, atau orangnya, atau orangnya, atau orang-orang si, pada saat itu, pada saat tadi sore, katanya, tiba-tiba merasa sepi, tiba-tiba merasa sepi, tiba-tiba merasa sepi, sepertus harus dilarikan rumah sakit, tapi dikatin tiga-tiga rumah sakit, tiga, bisa, bisa jalan sendiri ya, gitu, jalan sendiri, sama-sama, tiba-tiba koleksinya. Jadi, dia balik tadi, Menteri Tengelangga, dan juga, sebagai rekan kerja, dan juga, teman dari Ketua Baru. Selamat menikmati, semoga, dikirimasi siang, sebarang-sebarang, dan juga, dikirimasi. Sosok seperti apa, mungkin baru? Sosok gua, beberapa kali ketemu sama beliau tuh, pertama kali kita ketemu tuh, ini ya, penggelaran busananya Ivan ya, di daerah SGBD, Itu gue baru pertama kali ketemunya, gue belum pernah ketemu sama dia, waktu tiba-tiba ketemu tuh udah yang kaya, eh bro, waw, bercanda, kata waktu ini ngobrol santai gitu, jadi kaya gue ngerasa bukan kaya kenal sama orang tua, gue ngerasa bukan kaya kenal sama orang baru gitu. Jadi mungkin beberapa kali ketemu, kegelaran, terus kegelaran apa namanya, Ivan Gunawan yang waktu itu diadain sama Ruben juga, kita ketemu juga disitu, ya masih apresiasi yang luar biasa, dengan pertidukan yang baik-baik dan juga ikut pada saat itu, terus keakhir, walaupun mamanya ikut, disitu kita juga ngobrol, satu meja, bahkan satu meja kita ngobrol, jadi, om Bambang tuh sosok yang luar biasa sih, sosok yang humble, sosok yang gak pengen dibilang orang tua gitu, pengen dibilang orang tua secara kemasan gitu, tapi gimana, mudah banget, karena maksudnya juga, lu gue, gak aku gitu, mungkin kan ya, pengalaman beliau juga secara pekerjaannya berhadapan dengan banyak orang gitu, sama-sama.